Humirsa langsung saja kita menuju ke Bares Krimpolri untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus dari Doni Salmanan. Kembali menyampaikan update penanganan kasus terhadap tersangka DMT alias DS. Tes, tes ulangi. Oke, penyampaian kali ini seperti teman-teman lihat semua akan disampaikan tracing aset. Kita lihat ada beberapa kendaraan baik roda 4 dan roda 2 berbagai merek dan di depan kita juga ada beberapa alat bukti atau barang bukti lain ya. Ada laptop dan lain-lainnya. Untuk lebih lengkapnya kami mempersilahkan Bapak Direktur untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Koro Penmas sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan press list tentang pengulapan... Tentang pengukapan pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerjaan konsumen. Baik, akan saya sampaikan pada sore hari ini, sebelumnya saya akan terima kasih yang kami hormati Bapak Koro Penmas, Bapak Wadil Seber dan Kak Subdit, serta yang saya hormati rekan-rekan wartawan sekalian. Jadi langsung saja akan saya sampaikan kaitan penanganan kasus atas tersangka DS. Lalu saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Simpori berhasil mengungkap kasus tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Yang mengakibatkan kerjaan konsumen dalam transaksi elektronik yang diduga dilakukan oleh tersangka DS. Dan dia adalah pemilik dan pengguna akun Youtube King Salaman. Adapun waktu dan tempat penangkapan, tersangka DS ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 jam 23.30 di Baris Simpori yang berlokasi di Jalan Turunjoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun tersangka DS saat ini berusia atau berumur 23 tahun, pekerjaannya adalah sesuai KTP disini adalah tertera buruh harian lepas. dengan alamat Jalan Candera Asih, Perumahan Kota Baru, Parahyangan, Tatar Kelurahan, Cipendai, Bandung Barat. Selanjutnya akan saya sampaikan dari peran tersangka DS. Dalam hari ini, tersangka DS melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat video dalam channel Youtube King Salaman yang merisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerujian konsumen dalam transaksi ectonik dengan cara seolah-olah tersangka DS mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil bermain trading valuita asing di website Quotech dan melakukan flexing dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat yang menonton Youtube dalam hal ini para member agar ikut bergabung dan bermain trading di website Quotech. Namun demikian, penyataannya tersangka DS tidak melakukan trading di website Quotech tersebut melainkan hanya menjadi avaliator untuk mendapatkan keuntungan dari para member atau aviliasi yang ikut bergabung bermain trading valuita asing di website Quotech. perlu saya jelaskan di sini website Quotech adalah aplikasi yang dirilis pada tahun 2019 yang bergerak dalam perdagangan mata uang asing website Quotech tersebut tidak terdaftar di badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi atau baruti dan sudah dinyatakan ilegal. Adapun cerah kerja website Quotech adalah member harus meletakkan modal harus meletakkan modal kemudian mempertaruhkan modal untuk menebak harga nilai valuta asing dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini aviliator dalam binari adalah seller freelance yang mendapatkan imbalan hasil ketika mengajak orang lain bergabung. dan juga aviliator ini mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para afiliasi sebagai member untuk melakukan trading valuta asing di website Quotech dengan keuntungan sebagai berikut. Pertama, sebesar 80% apabila para member mengalami kekalahan bermain trading. yang kedua sebesar 20% apabila para member mengalami kemenangan bermain trading. Nah, untuk motivasi tersangka itu sendiri tersangka DS ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian. Dan hal ini saat ini juga tersangka telah ditahan oleh Direkturat Siber Baris Simpori selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 9 Maret tahun 2022. Adapun kronologi singkat kejadian tersangka DS pada tanggal 15 Maret tahun 2021 dengan menggunakan akun Youtube King Salaman telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana menyebarkan dokumen elektronik berupa video Youtube yang berisi informasi berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Video yang disebarkan berisi promosi trading yang menjanjikan keuntungan disertai dengan dan peragaan oleh tersangka DS yang seolah-olah dirinya sedang melakukan trading dan withdraw atau peradikan dengan hasil keuntungan miliaran rupiah. Saya sampaikan juga bahwa para korban yang tertarik dengan promosi video tersebut melakukan transaksi elektronik seolah-olah melakukan trading melalui website kwitek yang pada akhirnya mengalami kerugian material. Perlu sampaikan kepada rekan-rekan semuanya kami sudah minta beberapa barang bukti yaitu barang bukti aset hasil kejahatan yang saat ini telah ada di hadapan rekan-rekan semuanya yaitu berupa uang tunai namun untuk rumah dua rumah ada di Bandung dan kendaraan bermotor roda 2 roda 4 akun email dan akun media sosial serta dokumen barang elektronik dan pakaian berikut adalah rincian barang bukti yang telah kami cita yaitu uang tunai itu sebesar saat ini sebesar 3,3 miliar rupiah dan juga ada rumah dua rumah di Candra Asih kota baru Parhyangan dan di Soroyang Banjaran di Kopaten Bandung dan juga ada dua bidang tanah yang masing-masing luasnya pertama 500 meter persegi yang berada di jalan Candra Asih kota Bandung kota Parhyangan dan sebidang tanah seluas 400 meter persegi yang terletak di jalan Soroyang Banjaran selanjutnya untuk kendaraan roda 2 motor berjumlah 18 semuanya ada di hadapan di semuanya itu ada berbagai merek namun yang menarik disini adalah motorsport ada merek Ducati Super Lega dan juga KTM Kawasaki dan Honda Yamaha dan selanjutnya telah kami sita juga 6 kendaraan bermotor 4 diantaranya Porsche Lamborghini BMW dan 2 unit Toyota Fortuner dan Honda CRP dan selanjutnya telah kita sita juga ada 4 akun email dan sosial media yang pertama 1 akun Youtube King Salman yang kedua 3 akun email yang terkoneksi dengan akun Youtube dan QwTex serta sudah kita cita juga di depan dekarekan yaitu ada 27 dokumen diantaranya sertifikat pak milik buku tabungan kartu debit ATM STNK dan BPKB kendaraan roda 2 dan 4 serta ada akte jual beli dan juga tanda bukti penyerahan dan pembayaran sepeda motor dan juga buku terkait trading ada juga mutasir kening dan juga nomor kendaraan roda 2 lain itu sudah kita cita juga sebanyak 20 alat elektronik diantaranya dari handphone sim card laptop ipad dan juga CPU serta komputer dan juga monitor serta kamera selain itu juga setelah kami cita yang ada di hadapan dekarekan itu ada 22 jenis pakaian dengan berbagai merek diantaranya merek Hermes Dior Kanali Badansiaga dan lainnya total badan bukti yang sudah kita cita sampai saat ini sebanyak 97 item sebanyak 97 item total nilai estimasi BB yang berhasil dilakukan penyitaan adalah sebesar kurang lebih 64 miliar saya ulangi sebesar 64 miliar rupiah lalu saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya bahwa saat ini penggidik sedang melakukan penelusuran penelusuran terhadap aset lainnya dari hasil kejahatan tersangka DS dengan berkerjasama dengan PPATK dan juga bank terkait dalam hal pembelokian rekening yang diduga telah menerima adiran dana di tersangka DS diantaranya ada 8 bank yang sudah kita blokir nanti akan kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap sodara MH sodara DM sodara MR sodara FR sodara DS sodara DS dan DS terhadap kasus ini penyidik akan terus mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat lalu saya sampaikan para keadaan semuanya untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 45A ayat 1 Junto pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 3 dan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah dalam hal ini dalam hal ini kami sampaikan juga pada rekan-rekan semuanya untuk rencana tindak lanjut dari penjidik seberbaris sempori yaitu pada hari Jumat dan Senin minggu ini dan depan penjidik akan melakukan pemanggilan terhadap publik figur yang akan menerima atau yang menerima aliran uang ataupun barang yang berkaitan dengan tersangka DS adapun atas kejadian ini kami dari Direkturat Cyber Baris Simpori menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap penawaran investasi atau trading pastikan bahwa investasi atau trading yang akan diikuti benar-benar ilegal dan terdaftar di BAPEBTI dan juga untuk bagi para korban dapat melakukan pengaduan ke Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Simpori dengan nomor 0813 24 00 009 ulangi 0813 13 0813 24 00 00 95 demikian yang kami dapat sampaikan untuk waktu di